Intro Setelah kalah di babak final Mobile Legends Bang Bang Professional League Season 10 oleh Onyx Esports, RR Ki Hoshi langsung bangkit. Tampil di laga pembuka FASA Group, Piala Presiden Esports 2022, RR Ki Hoshi berhasil menembangkan Tiger Wong Esports dengan skor 2-0 pada Kamis 27 Oktober 2022. Berstatus sebagai runner-up MPL ID Season 10, RR Ki Hoshi tampil mendominasi atas tim Esports milik selebritas Baim Wong. Dengan menurunkan pemain terbaiknya yakni Finn, R7, Klay, Albert, dan Skyler, pada game pertama RR Ki Hoshi berhasil menang meyakinkan dengan skor 27-17 atas Tiger Wong Esports yang diperkuat Safri, Gugun, Yam, Rins, dan Dadi Dudedo. Di game kedua, tim berjuluk raja dari segala raja itu mengacak-acak pertahanan Tiger Wong Esports. R7 yang menggunakan hero Yuzhong mendapat maniak dan mengakhiri game kedua dengan skor 21-7 untuk kemenangan RR Ki Hoshi. Atas kemenangan ini, RR Ki Hoshi berhak mendapat 2 poin. Semua pertandingan di fase grup menggunakan format best of two. Sebanyak 12 tim akan berjuang untuk meraih hasil maksimal agar bisa lolos ke babak selanjutnya. Empat tim yang meraih poin tertinggi setiap grup akan lolos ke main event. Adapun, tim yang menang akan memperoleh 1 poin untuk tim yang seri dan tim yang kalah sama sekali tidak mendapat poin. Babak grup stage sendiri akan berlangsung hingga 30 Oktober 2022 mendatang. Untuk bisa keep up to date seputar berita-berita terkini, download aplikasi Genpy.co yang telah tersedia di Play Store dan juga App Store. Genpy.co, tahu kamu banget! Terima kasih telah menonton!